Pemirsa hujan deras yang mengguyur wilayah Kota Jambi menyebabkan SD Negeri 08 Kota Jambi terendam banjir dengan ketinggian hampir mencapai 1 meter. Saluran drainase di sebelah bangunan SD menjadi salah satu faktor terjadinya banjir di sekolah tersebut. Hujan lebat di wilayah Kota Jambi menyebabkan Sekolah Dasar Negeri 08 Kota Jambi yang berada di Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Pak Almerah, Kota Jambi. ini kebanjiran. Halaman dan ruangan di sekolah yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Jambi itu tergenang air dengan ketinggian 30 cm hingga 1 meter. Banjir ini terjadi akibat dampak dari luapan saluran drainase yang berada dekat dengan bangunan sekolah. Kepala SD Negeri 08 Kota Jambi, Musdariantina, mengatakan sekolah dasar ini sudah menjadi langganan banjir setiap kali hujan deras mengguyur. Menurutnya banjir ini muncul karena sempitnya saluran air hingga menyebabkan air meluap dan menggenangi sekolahnya. Meski kondisi ini telah diketahui oleh pemerintah Kota Jambi, namun hingga kini belum ada solusi yang diberikan untuk sekolah yang berada di pinggir jalan tersebut. Karena saliran drainase yang ada di sebelah sekolah ini lebar sampai ke sudut dekat perumahan itu mengecil. Karena adanya perumahan di belakang sekolah. Saya aja udah satu tahun di sini udah delapan kali banjir. Berarti rutin ya? Rutin. Dari pihak dinas pendidikan sendiri gimana? Sudah turun, dari PU juga sudah turun. Kita tunggu aja tindak lanjutnya. Mungkin dikarenakan grenase, got yang sempit apa gimana gitu supaya ada perhatian dari pemerintah kok gimana. Tolong biar kami jangan kebanjiran terus. Yang sedihnya kalau malam hari. Kalau siang gini bisalah kami angkat-angkat barang. Kalau malam galak terendam gitu. Selain SD Negeri 08 Kota Jambi, banjir juga menggenangi sebagian ruas jalan Marene. Akibatnya aktivitas pengguna jalan pun sempat terganggu. Selain jalan, tiga rumah warga yang berada di depan sekolah juga ikut terendam. Dari Kota Jambi, Nuriko Nusantara TV melaporkan.